Intro Kalian harus kuat di pelajaran akord Kalian harus bisa main akord jesi dulu disana Ini karena pelajaran yang sangat penting Akord ini sangat penting Kalau kita tidak menguasai materi ini Itu nanti kemari kesulitan untuk menjelaskan di topik-topik aransemen dan orkestrasi Seril Keren Senang omari Betul Terus Selesai Nah Dia memainkan satu akord dibantu dua tangan Ini teknik yang tidak dibahas omari tetapi boleh Itu sasnain Nah ini sasnain lagi Ada susnya deh Nah sus Lati sus Eh sus lagi Jadi Latihan gini tangannya supaya cepat Tuju ya Nanti ya ketika sudah mulai mendekati akhir itu omari sudah bisa bikinkan grup Nanti kita fungsikan semua ada bass ada drum Ada keyboard ada ini Omari bikinkan aransemen Satu lagu misalnya lagu ini misalnya Ini ambil contoh Omari bikinkan ada hitnya dimana Akordnya apa Terus ada orkestrasi yang bagaimana Ya kalau perlu nanti diganti bajunya Supaya kalian memainkan sesuatu yang sudah biasa di telinga Agak sedikit berwarna colorful gitu Sehingga kalian lebih excited untuk memainkan itu Itu per group nanti Tolong yang gitar ayo dipacu Nanti misalnya Karen gabung sama Vibi misalnya Ya Terus basisnya kalau gak ada ya Si sepak Christy 6 bulan di Jakarta Jadi ya terpaksa omari yang ngebass dulu Atau panggil Dankur Terus drumernya Jeremy Karena gak ada yang ikut drum Jeremy nanti yang main Semua harus baca dengan partitur yang sama Ya Misalnya begitu Nah misalnya Misalnya gitu Misalnya begitu diganti bajunya Oke maju aja gak apa-apa ya Ini hari ini Omari pingin memastikan Untuk seluruh peserta ya Untuk Kalian harus kuat Di pelajaran akor Ya Kemarin di Di WA group Omari sudah tulis Kita akan Membahas lagu Yang dikirim sebelumnya Yaitu referennya Jesus besertaku Ya Kalian harus bisa main Akor Jesse dulu disana Ya setelah itu baru kita akan membahas Waktu Tuhan Lagunya NDC Yang referennya kalian tahu semua lagu ini Dan ini berkaitan dengan penjelasannya Omari Pada saat kemarin ya Menjelang training selesai Yaitu tentang Circle of Faith Atau istilah lainnya Circle of Fort Kita akan melihat Di referennya lagu Waktu Tuhan ini Seperti apa Akordnya ditinjau dari teori Yang kemarin sudah diberikan Omari ya Nah Hari ini Itu kita akan mulai Dengan Supaya kalian Tidak ngantuk Kalian harus Praktek lagi Omari tidak mau gini loh Ini karena pelajaran yang sangat Penting Akord ini sangat penting Kalau kita Tidak Menguasai Materi ini Itu nanti Omari kesulitan Untuk menjelaskan Di topik-topik Aransemen Dan Orkestrasi Ya Pasti kesulitan Karena kalian tidak mengerti Kerangka berpikirnya Pondasinya tidak ada Tidak kuat Ya Justru itu Hari ini Omari Mau memastikan sekali lagi Terutama Akord Jesse Kita sudah mulai ke akord Jesse loh ya Anak-anak gitar ini ya Peserta gitar Apakah sudah bisa Memainkan akord C major 7 Misalnya Atau major 7 Minor 7 Kemudian ada 7 Ini yang Yang gampang dulu Tiga basic ini Kalau Om Mari tanya begini Apa jawab kalian yang gitar Apa sudah mengerti Di tiga bentuk Ingat Pelajaran gitar kemarin Tiga bentuk Akord utama Kalian harus selalu mengingat Dan Omari Mungkin Mengingatkan lagi Sedikit-sedikit Biasanya gitu Sixth string Fifth string Dan fourth string Ingat Bentuk-bentuk basicnya ini Nah itu kalau kalian sudah kuasai Yang kemarin Triad atau yang Tri nada Yang Istilahnya Chord yang paling basic Hanya tiga Isinya Notenya Mayor Minor Walaupun ada Augmented Sama Dim Sudah dikasih Teori Tapi Om Mari belum banyak Singgung Tolong kalian sudah matang Ini Coba keluarkan gitarnya Ya Sembari kalian menyiapkan gitarnya Gantian Om Mari tanya ke pemain pianonya Apakah kalian sudah menguasai Akord Minor Mayor Ini Omari Mau bikin kalian Lebih muda ya Karena Waktunya itu Mepet ya Seminggu sekali Ketemu Omari Kalau gelontor lagi Topik baru Kalian bisa kewalahan Hanya Mengerjakan training ini Terus Sekarang Omari itu Buat lebih gampang Satu lagu Tolong kalian kuasai C F Dan G Saja deh Dulu Omari gak mau paksa Lima kunci Ada best Ada D Di sana Wih sementara Omari skip itu Tanggung jawab kalian ya Sambil jalan dalam 6 bulan ke depan ini Kalian late Sendiri Tapi dengan harapan Kalau misalnya Omari hanya setting Di tiga Apa Nada dasar C F G Omari berharap Kalian Lebih lancar Mengikuti training ini CFG Kalau Omari sudah bicara CFG Di benak kalian Sudah harus tahu Kalau orang main C A minornya Itu adalah La minor Misalnya gitu Ini simbol-simbol Yang pakai Akord Pakai Note Sorry Pakai Angka Jadi La minor Kalau Omari sudah bicara La minor Itu bukan note Mana ada note La minor Note itu ya La Adanya Si Ngerti ya Jadi kalau Omari sudah ngomong Pakai minor Atau akord Itu pasti Kalaupun Omari cuma bilang La Itu berarti La mayor Jadi kalau misalnya Orang main C Omari bilang La Berarti Apa yang digunakan Akordnya Ini Omari awal Gini ngecek dulu deh Daripada terlanjur jalan Jauh Kalian ternyata Sudah mengerti Ayo Kita quiz Sudah disiapkan gitarnya Semuanya ya Nanti habis ini kalian harus Menunjukkan ke Omari Bahwa kalian sudah menguasai Kalian jangan cuma Datang ini Mencari ilmu pengetahuan Itu bisa didapat dari Google Dari YouTube Bisa Tapi kalau kalian Ikut training ini Omari berapa kalian bisa Itu sudah ditekankan Di awal-awal training Betul Datang ke sini Bukan untuk sekedar Cari tahu Gak ada gunanya Kalian buang waktu Ya walaupun ada gunanya Namanya pengetahuan Tidak ada gunanya Tapi kalian kan tujuannya Untuk bisa main musik Di sini Ya La Kalau orang main C Gitar juga boleh jawab Kalau Omari bilang La Orang main C Ini akord loh ya Akord Berarti itu akord apa Ayo dijawab Serempak aja deh Kalau satu-satu malu-malu A Atau A mayor Kalau udah gak ngomong A mayor Itu sudah A Itu sama dengan A mayor Ya sudah Sekarang kalau Omari bilang Mi minor Ini kita main C dulu Ayo Jawab Apa itu chordnya E minor Nah gitu Biar kalian tuh Ingat terus Ini Omari anu dulu deh Di C dulu Kita main-main di C dulu Biar kalian ingat Untuk refreshing dulu Buat kalian Kalau Omari bilang Re D Kalau Omari bilang Fa F Nah Dylan sudah mulai angkat tangan Senang Omari ya Semangat dia Gak apa-apa Keras Yang keras gak apa-apa Ini kita sudah main Main di F Eh sorry di C Ya tadi contoh terakhir F Sekarang Omari geser Kita main ada dasar F Ayo ya Apa Chord Re minor Kalau orang main F Kalau jawab G saja Sudah salah G minor Karena Omari bilang Re minor Bukan Re Hati-hati loh Minor sama mayor Itu bedanya banyak Ya Bikin fales Kalau salah Oke Yang kedua Pertanyaan berikutnya Fa nya apa Fa nya Ya Hans Paling ngerti Dia main terus Hans kalau gitu Gak boleh ngomong dulu Ya Yang pemula-pemula ini Harus bisa Kayak Hans Itu udah otomatis Karena sering main Itu jadi otomatis Kalian kalau mau cepat Praktek Di rumah Satu lagu Kayak waktu Tuhan nanti Dikasih Omari Sudah mainkan CFG Mainkan Kayak yang Jesus besertaku Mainkan Tiga kunci dulu deh Omari sudah kurangi loh Beban kalian ya Harusnya Omari minta lima Tapi sekarang dikurangi Omari cuma jadi tiga Kita kembali lagi Quiz Biar kalian ingat Sekarang kalau orang main F La minornya apa Memikirkan La minornya apa Yang keras D minor D D D minor La nya itu Makanya tangga nada Kan Omari selalu bilang Penting Tangga nada itu penting Contohnya kalau mau F Gampang ya Tangga nadanya F Itu kan One flat Key signature nya itu One flat disebut Orang begitu Do Sama dengan F Tapi di dalam Teorinya One flat itu Yang di flat apa Itu kan B nya B nya diturunkan setengah Supaya Formula Atau rumus Nada dasar Mayor kan terpenuhi Yang jarak setengah itu loh Mi ke fa setengah Jadi kalau Kalau kalian mau gampangnya Begini loh Abjad itu kan selalu urut A, B, C, D, E, F, G Itu kan selalu urut Ya itu Jadi kalau kalian mulai dari F Kebetulan kemarin kan awal ini Mari mundur sedikit Musik itu hanya berakhir di G Jadi kalau kita mulai dari A misalnya A, B, C, D, E, F, G Note itu hanya sampai G Enggak ada H itu enggak ada Tinggal kalau kalian mau nyusun Di dalam tangga nada Misalnya Kan gampangnya gitu kemarin om bari Ya Kita ulangi sedikit Enggak apa-apa Supaya kalian ini Om bari enggak mau fondasinya Berantakan lagi Ini mumpung Sebentar lagi masuk ke area yang sulit Gitu loh Kalau kalian enggak menguasai ini Aduh Pasti bingung Dan om bari minta Sekali dijelaskan Itu minta tolong Diingat-ingat Om bari selalu ngomong Ke murid-muridnya gini Kalian boleh lupakan Pelajaran IPS Di kelas 4 misalnya Kanan mungkin di kelas SMP bahkan mungkin Sudah enggak kepakai Sudah enggak perlu dibuka Buka lagi juga enggak apa-apa IPS misalnya ya Atau Apa misalnya PKPN Apa namanya PMP itu dulu Apa om bari PKN Namanya udah ganti Dulu PMP Zaman nyong Pendidikan moral Pancasila Dulu begitu Sekarang Istilahnya Om bari enggak ngikutin PKN Itu mungkin bisa dilupakan Tapi kalau musik Sekali dapat Dibawa terus Sampai kalian berhenti Main musik Istilah crash Atau sharp Nah itu kalian harus ingat Terus Termasuk ketika om bari Kasih jurus-jurus itu Penting akan jadi Hal yang berkelanjutan Terus Kemarin Awal om bari Ingat Kalau kalian mau Nyusun tangga nada Kan gampang Misalnya F Tangan nada F Om bari tinggal lanjutkan Abjatnya Gitu loh Simple Habis F itu apa sih Abjat ini pelajaran TK FG kan Karena musik berhenti Hanya di G Berarti harus A lagi Loh gini loh Caranya kemarin nyusunnya Nah ketemu F lagi Ini pasti Do sama do nya Ini pasti F sama F Cuman kan kita Menyesuaikan Sesuai dengan Rumus Major skill Atau tangga nada Mayor Yaitu Mifal Loh kan Kemarin diulangi lagi sedikit Kalian biar Ngerti dulu Om bari takut Gak ngerti Misalnya Yang jarak setengah Kan kemarin Sudah dikasih Tahu om bari Yaitu Bentar om bari Cari yang merah Merah tadi ada Dipakai nulis Om bari Oh pindah ke situ Tadi nyoba pianonya Lupa Thank you Ya ini ya Loh ini loh Kemarin kan sudah Ditegesi om bari Yang jarak setengah Kan cuman itu Sehingga kita harus Menyesuaikan FG A A ke B Kalian bayangkan di piano Atau di Fretboardnya Gitar A ke B itu Jaraknya satu Walaupun di piano Ada selipan lagi Di tengahnya Makanya disesuaikan Kemarin jadi Bass disini Ya kan Makanya tangan ada F itu begini Gak boleh kalian Fahnya apa B Salah Tanya bass Ngerti maksudnya Untuk ngetes Yang manggut-manggut Kesini Ayo Sama namanya Disini Ingat Kadang-kadang namanya Ayo Dites om bari Sini Kamu bikinkan om bari Ini F sama dengan Do Sekarang Kiriran F G sama dengan Do Ayo stepnya Ikutin kayak om bari Tadi Biar kalian ngerti Ya ditulis update-nya dulu Betul Simple Bikin tangan ada mayor Itu sebetulnya gampang Nah tinggal menyesuaikan Jaraknya sekarang Ditanya om bari B ke C Jaraknya berapa Sudah betul Berarti gak perlu dirubah Iya kan Karena sudah memenuhi syarat Sekarang F ke G Jaraknya berapa F ke G Jaraknya berapa Yang betul Hah Kalian bayangkan di piano F dengan G Itu tengahnya ada Hitamnya gak Atau ada Note lain gak Ada gak Ada Berarti jaraknya Masih satu Harus disesuaikan Supaya mendekat Nih lihat Koreksinya Antara E ke F Jaraknya berapa Setengah Nah seperti awal Kalau orang bikin tangan ada C Semuanya itu berawal Dari tangan ada C Makanya itu pelajarannya Sebentar ya Sebentar Gak apa-apa Lihat ya Kalau om bari bikinkan C ya Ini gak perlu dikoreksi C Karena sudah memenuhi syarat Formulanya Untuk tangan ada Mayor Lihat Yang jarak setengah Kalau di abjad Ya Di tangan ada C Sama dengan Do Itu adalah abjad E ke F Dan B ke C Udah itu diingat-ingat Oh Jaraknya E ke F itu Sudah setengah B ke C itu Setengah Sehingga Waktu kita bikin Tanggan ada lain Contohnya E ke F Yaitu La ke C Waktu tangan ada G Sudah betul atau salah? E ke F ini Salah atau betul? Ayo dijawab Jaraknya seharusnya berapa? Kan gitu Jaraknya seharusnya berapa? Satu kan La ke C itu harus satu Bukan setengah Ini salah Karena dia baru setengah Supaya menjauh Ditambahi satu Dikasih Cres Di sini Makanya tangan ada G itu G A B C D E F Cres G yang betul Karena dengan F cres Ke G Jaraknya jadi setengah Ini lihat F ke G itu Jaraknya masih satu Ini kan satu Fakus sol kan satu Jadi harus disesuaikan Supaya memenuhi syarat Tanggan ada mayor Yaitu C ke D Dia sekarang fungsinya F ke G di sini Harus C ke D Karena main G F nya itu Jadi di C nya di sini Makanya harus dinaikkan Jadi F cres Karena tidak memenuhi syarat Kalau cuma F ke G Di gitar itu kan kelihatan Kalian makanya Fretboard Gitar kemarin itu Oh ya training yang kedua Sudah di upload ya Di Youtube ya Oh ya Kamu di balik Kalau Kalian hafalkan Fretboard Gitar Penting Tolong tak ingetin lagi Ini sekali lagi Buat pemain gitar Ini senar lepas Atas sendiri ini Senar ke enam Bunyinya apa Ayo jawab Yang dikasih rumut Jembatan Keladaan kemarin Kalian kalau ngikutin Video training yang Kemarin om Mari upload Pasti kalian tahu Apa? Lepas E F nya di mana? Kalau kalian memenuhi syarat ini E Mana C nya tadi? Nah ini E ke F Jaraknya harus setengah Kalau yang namanya setengah Di fretboard gitar itu Ini ya ke sini Mepet E itu kan ini sebetulnya Kalau ditekan pakai jari Kan ini E F ya setengah Ini namanya setengah Loh ini loh F Makanya disini F F ke G itu ini Ini kan G disini Bukan ini loh G Ini F kreis Loh makanya FG itu satu Masian jaraknya tadi Salah F ke G harus dibuat setengah Sekarang Karena fungsinya Di nada dasar G F ke G itu Di posisi C ke D Ngerti Jadi waktu tangan ada G Kalian gak ada ketemu F Gak ada Tangan ada G itu kan Ini do nya C nya mana? F kreis Nah itu makanya bunyinya jadi Do Si La Ngerti? Loh itu do si la Kalau om bari kasih F Fales Loh gak mungkin begitu Itu le itu Paham gak? Paham gak? Fredboard Loh ini penting loh Kalian kalau gak ngerti kacau sendiri loh Gak ngerti akord nanti Kalau om bari cerita kayak Waktu Tuhan nanti harus dimainkan Dan om bari gak akan tulis F G Enggak Om bari akan tulis dalam format Do La minor Re minor gitu Kalian harus memainkan sendiri Di G F Dan C Makanya waktu kita main Di F Atau G dulu deh Tadi lagi barusan bahas G G ini do nya G mayor berarti Re mayor nya adalah Apa? Ini loh G habis G apa? A Kalau misalnya Re nya dijadikan minor Jadi kalian harus main di re Jadi do Re A minor Kalau six string kan Modelnya mayor nya begini Minor nya begini Ini loh bergunanya nanti seperti ini Jadi gampang Kalau sudah menguasai konsepnya Kalian gak Kalian tahu jarak nada Tahu semua akord Re nya minor Sol nya apa? Sol nya Ayo cari Yang main G Sol nya apa? D D mayor biasanya Yaudah kita cari Persamaannya D bisa begini Bisa D yang fifth string Lebih efektif Kalau A minor nya disini Karena dekat Loh ini D Ini D mayor Bentuk fifth string Loh makanya kalian harus tahu Tadi kan ditanya Omari Yang basic kalian udah ngerti gak? Mayor Minor nya bagaimana Kalau fifth string Loh kan udah tahu Iya loh Harus begitu G yang fourth string Nah G yang fourth string kan gini Itu ada loh diagram yang dikirim Omari Di awal-awal training Yang bahas tentang akord Kalian buka lagi Cetak lagi Oh iya Kemarin Jesseline Jesseline ternyata belum cetak semua Iya Jesseline Enggak Sekarang udah dicetak semua Sudah ya Tolong setiap dikirim Langsung cetak semua Yang di hari itu dikirim Cetak Kalau perlu dibendel dalam satu buku deh Sehingga kalian tuh tahu Isinya yang sudah dikasih Omari Kalau membahas gini Omari minta misalnya dibuka Bentuk akord Mana-mana-mana Bentuk akordnya Mana Omari pinjem Mana yang sudah dicetak Yang gitar Coba Omari pingin buktinya Omari ngecek deh hari ini Wow ini dibendel Kecil-kecil tapi ya Apa-apa ya Yang gambar-gambar gitarmu mana Ada Oh ini Ini scale Yang gitarnya mana Yang chord Ini pola Pola tangga nada Yang six string mana Kayaknya gak ketercetak Ini baru rumus-rumus akord Kayaknya gak ada Kelewatan kamu Gak ada Ada yang sudah nyata lengkap Six string Fifth string Fourth string Itu kamu sudah dikasih Omari Gak lengkap Coba-coba ini Jadi Aduh sebetulnya itu gampang ya Kalau kalian ngikutin runtut gitu Pasti gampang Ini Ini yang bentuk Six string Gitar Mayor Minor tinggal lepas Loh kan gampang Yang fourth Fifth string Ini mayornya Minornya Ada semua itu Yang fourth string Ini mayor Minornya tinggal geser Bassnya disini soalnya Ini yang disebut fourth string Karena ini adalah Senar keempat Jadi bassnya Senar kelima Jadi bassnya Minornya ya Ditetap disini Bassnya Six string Ini bassnya Di senar keenam Minornya ya sama Bassnya Mayor minor ya bassnya Tetapnya namanya sama A Ya A Tinggal dikasih Minor atau Mayor Kan gitu Tapi bassnya akan tetap Namanya A Udah Ini Om Mari Anggap selesai Sebetulnya Kalian mundur lagi Tolong itu Sudah dibagi loh Kalian lupa Nyetak atau Lupa menghafalkan itu Padahal basicnya Ya Dan kalian sudah Mengenal fretboard Yang mana Ini apa namanya Ini apa namanya Hah Eh yang keras C ini Jadi kalau Om Mari Tahu ini C C mayor ya tinggal Ini kan Fifth string C mayor pasti begini Ini apa misalnya Ini E Ya berarti C E mayor ya digini Sudah gampang Ini F Ini F nya Udah Apa yang susah dari kita Kan Um Mari berkali Ngomong Ini simetris Kalau kalian kerja di Fifth string Ya fifth string terus Modelnya mayor ya gini terus Gampang loh Ini mayor terus Minornya ya sama Gini terus Cuma namanya berubah-ubah Sesuai dengan Bassnya ini namanya apa Ini ulang Tak ulangi lagi loh ini Tapi Om Mari berharap Setelah ini sudah Nggak diulang gitu loh Ya ini basic banget Paham Yang gitar Jangan mangguk-mangguk Nanti ditanya Bingung sendiri Tolong mulai dihafalkan Oh ini D Ini E Harus tahu Supaya bisa main E minor disini Ngerti Misalnya gitu ya Nah Ini Om Mari main E minor yang disini Jadi tahu E minor disini Nggak harus begini Terus Mainnya gitu loh Maksudnya Om Mari Bisa Om Mari main Di E minor tadi Bisa Ini deh kan E minornya yang Six string berarti Kalau gini kan Six string Cuman open string Gini bassnya Paham Kuis loh ya Kata ulangi Kalian tahu Jawab sendiri Muter-muter lagi Nanti Itu sudah Makanya syarat training Kan sudah ngerti Akord bentuk-bentuknya Sebenarnya sudah mulai Boleh ikut training Tadi quiznya Sampai G Sudah selesai Jadi kalau Ini sudah dikoreksi Ya sudah tertulis Disini Tentengnya Kalau orang main G La minornya Apa namanya Kordnya Apa La minor Main G La minor Sama dengan apa E minor Kalau Fa nya apa Fa nya Gak beli kitip Fa nya apa Fa nya C Gitu loh ya Kalian hafalkan itu Karena di gereja Itu tidak harus Dan tidak selalu Main C Terus Nah Makanya ini Om Mari Kurangi beban kalian Hanya tiga Nada dasar Masa Masa keberatan Ya jangan ya Tolong dihafalkan ya Main C FG Kita akan kerja Di waktu Di waktu Di waktu Yang akan datang Dengan banyak lagu Maksudnya gitu Supaya kalian Gak Keganjel lagi Gak Gak maju lagi Oke Nah yang kedua Seperti gitar Kemarin diarahkan Om Mari Kalau main Yang efektif Kata-kata efektif Ini tolong Dimasukkan Sama dengan Pemain piano Ya Kemarin Anaknya Om Mari Mulai belajar Tentang Close Position Jadi Kalau sudah megang Nah habis ini Kita lihat disana Ya Karena kalian Habis ini Kalian praktek dulu Sebelum Om Mari Menjelaskan Waktu Tuhan Kalian Praktek dulu ya Supaya kalian Materi yang lalu Dikuasai Sebelum kita Jalan di Waktu Tuhan Oke Sekarang Pemain gitar Tolong Kalian Melatih lagu Yang Apa Jesus besertaku Ya Kumpullah sendiri Diskusilah sendiri Sementara Om Mari Bantu yang Piano Ya Bantu dulu Ngecek yang piano Habis ini kalian tak cek Ya Tolong Tukar pendapat Yang gak ngerti Tapi tanya Jangan sungkan-sungkan Ini kesempatan Kumpul sama temen Kalian Berinteraksi Sharing ilmu Yang sudah ngerti Tolong dibagi Ya Jangan menyendiri Hans mungkin Sudah ngerti Kamu boleh bantu Om Mari Di sini Leader Untuk Bantu Anak-anak Gitar Kamu Kalian Boleh tanya Sama Hans Oke Sekarang Yang main piano Nah ini Om Yulis Bantu Om Mari Untuk Geserkan Ininya Yang main piano Tolong Berdiri lagi Di sebelahnya Om Mari Sekalian Kalian praktek Dan sekalian Om Mari Mau jelaskan Tentang Close position Kalau main keyboard Supaya efektif Ya Biar gak ngantuk Langsung Di tes Om Mari Ayo sini Sudah cetak Jesus Besertaku Kalian kan Yang Bilan Di sebelahnya Om Mari Ini Karena Biar gak Kalau kamu Di belakang Nanti gak Kelihatan Sama ccc Lebih tinggi Dari kamu Ya Ayo Kumpul dulu Sini Yang disini Boleh disini Ini Ini Sebelahnya Om Mari Ini Ayo Sini Ayo Jangan malu Malu Kalian kan Sudah sering Ketemu sekarang Di training Ini Jadi gak usah Malu Sama temannya Nanti Di tes Sama Om Mari Disini Jangan takut Lagi Ya Gak usah takut Anaknya Om Mari Tadi Mau masuk ruangan Takut Aku Pak Loh Yang ngajar Papanya Sendiri Di rumah Dilatih Papanya Sendiri Kalau dia Gak ngerti Kan enak Kok malah takut Musik itu Bikin yang Fun Harusnya bisa Main musik Itu kan Bikin senang Suka cita Oke Nah Sekarang Kalian Gak tahu Sudah Pasti belajarnya Kalau misalnya Lagu Jesus Besertaku Itu ya Mungkin Begitu ya Selalu Pakai root Apa Betul Begitu Masian Atau Sudah Mulai Mencoba Seperti Om Mari Misalnya Kalau main F F nya Begini G nya Yang terdekat Ini E minor Yang terdekat Tinggal geser A minor Yang terdekat D minor G nya Sekarang geser Lagi Supaya C nya Begini Loh Dekat Ini namanya Dekat Gak selalu Bawahnya itu Kalau misalnya C Bawahnya harus C Enggak Jadi Jadi Start Startnya Pertama Misalnya C nya Begini Ini G nya F nya Ini E minor Ini Aminor Loh Disini Nah 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 Late Ini Karena Kalau kalian Di gereja Sibuk loh Kalau selalu Memperhatikan Dengan root Kalian akan sibuk Nanti Melodinya Karena mau Diperhatikan Sininya Yang melenceng Jauh Jauh Soalnya Iya Enggak E minor Harus dicari E nya dulu Aminor Di bawah Kan jadi Begitu Enggak Efektif Kalau main solo piano Betul Karena butuh bass Itu sudah diulangi Omari Berkali-kali Ya Mulai sekarang Coba Latihannya Simple dulu Supaya membantu Kalian Untuk Enggak repot Dan gampang Menghafal Sedikit-sedikit Jangan satu putaran Lagu itu Dimainkan semua Misalnya Lagu ini Dari C Mayor 7 Kan ke F Yaudah Kalian latih C F G nya Dulu G nya disini Balik lagi ke C F lagi Sementara Kanan dan kiri Omari Minta sama dulu Isinya Dan urutannya Ya Karena nanti Waktu kalian Main Di gereja Itu Enggak harus Sama begini Apalagi Kalian menambah Orkestrasi Di tangan kanan Kalian Lepas Tangan kirinya Untuk akord Tangan kanannya Latihan Melodinya Atau memberi Orkestrasi Sedikit Ya Bisa posisinya Begini Bisa posisinya Nanti disini Bisa disini Kanannya Untuk memberi Orkestrasi Kan notnya Bisa muter-muter Kemana Latihan yang Dikit dulu Balik ke C Dulu Nah Kalau udah Pinter itu Kalian latih Jadi F Basenya Berarti gini C Nya Atau C Nya disini Juga Boleh Ini juga Deket Sorry F nya Tadi begini Omari Mau kesini Tadi Omari yang Ngikutin awalnya Basenya Beli disini C C Nya mau disini Juga Boleh Balik lagi Ke F Sama-sama Deket Pokoknya Cari Yang terdeket Latih Terus Ulang-ulang G Juga Sama Misalnya G Nya Omari Ngambil Yang Begini Ya Omari C nya Pasti Begini D nya Begini Nah ini Deket Atau Begini Tadi kan G nya Begini Boleh Asal Masih Di range Yang kita Awal Start Ini C nya D7 nya Atau Begini Karena G nya Mau Gini Lagi G7 G7 Tinggal G7 Nanti Disitu Ada Sol Minor 7 Nah G7 G7 Gampang Heat G7 G7 ini omari nyanyi loh lagunya ini selesai udah latihan disini dulu menguasai ini kembangkan sendiri aku mau genya nggak begini deh aku mau genya yang begini ya C nya berarti yang disini loh sudah berubah semua nggak bisa begini lagi terlalu jauh karena omari maunya genya disini kalau C nya begini udah gesernya terlalu banyak ngerti ya ya C nya disini di tujuhnya balik lagi Hai itu ngelatih voicing ya jadi kita supaya eh selain voicing kalian sudah kalau sudah belajar ganti-ganti itu itu kalian sudah meng-cover arpegio kalian sudah meng-cover broken chord kalian sudah meng-cover voicing chord voicing chord itu yang ditonjolkan yang mana misalnya C nya yang ditonjolkan ya soalnya kenapa sih penting gitu nanti jadi kalau sudah orkestrasi itu misalnya Omari bikin mempertahankan suara ini jadi Omari banyak man paham ya kenapa kita harus bisa disini satu kali Omari nggak mau ini Omari maunya ini yang ditonjolkan yang sudah kita main disini ya sudah kita main disini ya sudah kita main disini ya sudah variasi yang belakang nggak diajari domari dulu tambah fusing kalian nggak usah ya voicing penting berhubungan dengan latihan arpegio nanti apa misalnya yang minyak ditonjolkan Hai gunanya banyak Oke ya sampai disini kalian paham ya Ayo sekarang waktunya kalian praktek dengan gaya terserah dulu ini tugas minggu depan mungkin kalau kalian di cek Omari close position bukan sekarang karena nggak siap sekarang ya nggak papa ya nggak papa ya kalian sudah siap dengan tiga nada dasar nggak hari ini lagu ini siap TV siap C bisa F bisa G bisa main tiga nada lagu ini Hai udah dicatat boleh dicatat bukan berarti harus baca terus ngerti ya hafalkan kalau bisa Kenapa kalau kita kadang-kadang baca itu kan enggak ada rasa ya kayak orang robot aja baca habis ini e-minor itu enggak enggak Omari pinginnya kalian nggak begitu tetapi kalian selain itu hanya untuk menggampangkan sekarang boleh ya lama-lama diafalkan supaya persamaan itu kayak otomatis kayak han tadi la minornya F apa D minor la minornya G apa E minor sudah otomatis gitu nggak pakai ini makanya itu kan ditulis nanti formatnya tidak dalam abjad tapi dalam angka nanti akor-akornya lagu waktu Tuhan ya oke ya sekarang hari ini kalau misalnya kalian belum siap di apa tiga nada dasar nggak papa C dulu hari ini semua praktek boleh tapi kalau misalnya Om aku sudah siap F dan G silahkan langsung F dan G dimainkan ya kalaupun hari ini belum siap semuanya di close position boleh pakai root semua boleh tapi kayak mainnya lihatin ya Om Mari kan sudah kasih contoh videonya ini misalnya root position tapi yang penting kalian tahu isinya chordnya D minor 7 G7 ya Ayo kalian model rhythmnya seperti itu dan dan oke kelin mau coba pertama enggak mau eh volunteer siapa yang mau duluan oh Dilan selalu ya enak jadi anak kecil betul ya seperti Tuhan Yesus bilang ya kalau anak kecil itu kayaknya bisa gampang masuk surga karena nggak punya yang complicated ya ini pakai anu ya Jesse waduh ya ini karena terketerbatasan jari dia kecil sehingga kadang-kadang empat note hilang satu ya gak apa-apa tapi dia tangannya Om Mari tahu dan di posisinya gitu E minor 7 dia posisi kelingkingnya udah di D udah benar ngerti ya hanya karena dia mungkin karena jarinya sama dengan Om Mari kecil Om Mari masih kecil jari-jari pinter ya kurang lebih kamu udah bisa tuh main C main F bisa yang lainnya ya 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 ini kan main C ini kan main C sekarang main di F nada dasar F ya nada dasar F berarti di kot pertama apa Fanya F Famaier tujuhnya F apa Hai B flat bukan B B flat mana B flat Oh belum belajar ya yang hitamnya ha Hai G Oh coba G Ayo G aja ya ya jangan di C3 dong kalau bisa empat kayak kayak tadi ini boleh ditekankan C nya nah ya Oh dihafalkan sampai ke bassnya soalnya ngikutin versinya Om Mari yang dikirim ya kapapawes kapapak Hai videonya soalnya ga ada pemain bass dari Om Mari supaya enggak kosong ya A minor tujuhnya harus ditekan tujuhnya ya terus di tujuh oke G mayor tujuh no 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 nah ya itu D minor tujuh betul G tujuh nah udah hafal ya C langsung balik ke C lagi ya D tujuh no 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 D tujuh nah terus E minor E B minornya mana Mi ya terus B biasa cepet itu dan nah itu waktu di E B minor atau Mi minornya harus begini seharusnya jadi cepet jadi ke minor ke mayornya ya tujuhnya harus cepet betul E minor ya loh kalian kalah loh lama-lama sama Dilan serius loh dia nyoba loh walaupun kesulitan sebetulnya untuk bikin di stretch karena itu yang yang bukan close position kalau close position sebenarnya lebih deket ya Wah bagus sih di Dilan ini dia jadi contoh buat yang gede-gede disini kebole malas ya Hai awas genya salah Iya udah pinter udah bisa deh ya ya yakin Omari ya tinggal kamu ngelati close ya nanti Papa ngerti tujuannya Omari tadi seperti apa nanti dibantu Papa ya oke baguslah ini waduh jadi contoh aku seneng Omari ini sekarang diurut disini every disini eh siapa nih nih ketawa mau coba ayo enggak enggak berani eh siapa yang sudah siap kayak Dilan enggak buang waktu ayo ayo bibi Hai Claire Hai ayo Oke kalau enggak digituin enggak jatuh main apa dulu C Oke C dulu Hai serial hai 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 keren seneng Omari betul Hai terus selesai nah dia memainkan satu akord dibantu dua tangan ya ini teknik yang enggak dibahas obari tetapi boleh boleh sebagai pengiring kalian boleh gunakan cara apapun ya memudahkan tangan kalian itu tadi dibantu satu notenya pakai tangan kanan enggak papa yang penting isinya kot ngerti tujuannya itu ya Hai kunci lain ada Hai main G atau main F belum kapa next dicoba Oke ya udah bagus ya enak suaranya ya Hai mau kelin Hai CC udah bisa kamu kamu ya mestinya kalau bersaudara gini ini sharing kayak anaknya omari ini sharing dia di rumah latihan tanya-tanya sama cc-nya boleh lebih enak loh ada yang menyemangati satunya belum bisa bingung Hai eh coba ya hai 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 iap g-minor 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 ya c-7 bukan itu C mayor tujuh C7 itu ini tujuhnya nah jangan keliru mayor tujuh dan tujuh itu ya nggak apa-apa ayo terus E minor dulu E minor baru lompat ke E7 hitam nah betul A minor D minor G C oke sebetulnya udah bisa juga ya sama dengan CC nya baguslah ya coba di F dan G ya di rumah ya Oke siapa lagi ayo abis ini gerombolan sini ini ada ada gerombolan sini dihabisin dulu Ayo siapa Claire oke Ayo Claire boleh Ayo main C dulu ya kayaknya ya Hai kalau CC nya bisa tiga walaupun dari catat bukan jadi nggak berani Ayo nggak apa-apa ya Hai F nya kurang itu F biasa masih an ya harus empat kalau Jesse itu minimal empat nada yang dimainkan ya betul G7 ya jangan liru terus betul A minor tujuh ya masih pakai root nggak apa-apa ya nanti di rumah mulai latihan yang terdekat ya itu A minor ya betul ya D minor abis A minor yakinlah kebanyakan ke D minor ya ya sudah berpikirnya harus ke D minor abis A minor tuh oh itu G7 oke kayaknya belum ngikutin ini ya ada beberapa kayaknya masih salah urutan akordnya ya 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 yang penting gini ya nggak apa-apa Claire kamu belajar lagi nyesuaikan dengan yang ditulis semuanya disitu ngikutin lagunya tapi minimal tangan muda mulai cari tahu F mayor tujuh itu bagaimana G7 itu bagaimana itu sudah langkah yang bagus ya tinggal kamu ngepaskan dengan lagunya Oke ya weh sekarang G7 mari mau ngecek yang G7 Ayo ya oke langsung fa nya ya D minor ya G ya ke G G Ayo mari sudah sampai situ ya terus ke C lagi G minor C7 Ayo bukan C mayor C7 C7 itu beda dengan C mayor tujuh nah ini yang kemarin anaknya Omari juga confused disitu bingung disitu jadi kalau latihan membentuk akord itu biasanya Omari ngajarinya stepnya begini hafalin mayor tujuh Hai hafalin tujuh Hai dari mayor tujuh tinggal diturunkan setengah Terus minor tujuh minyak tinggal dikeser jadi minor tujuh dah lho jeselin kemarin dibantu Omari gini juga kan ya Halo ya jadi mayor tujuh dulu tujuh minor tujuh F sama latihannya gitu mayor tujuh itu sisinya Oh gini kemarin juga ada jurus lagi tipsnya gini kalau misalnya kalian disuruh bikin F mayor tujuh kalian lihat lihat ya posisi yang main piano terutama ya eh coba yang main piano perhatikan serius nih lihat ya kalau Omari bikin mayor tujuh itu sebetulnya kan rumusnya kan si si itu di ujung jari bagi kita ini kalian bikin oktav dulu misalnya ini F Hai si itu kan terdekat cari not terdekat ini jadilah mayor tujuh Hai tujuh tinggal dikeser lagi Hai minor tujuh minyak yang digeser Hai selesai caranya begitu simple paham ya camut jangan keliru antara tujuh dan mayor tujuh ada M-nya besar mayor tujuh ada M-nya besar ya kalau tujuh nggak pakai M langsung C tujuh hai lagi ya dari mana dari G minor tujuh oke G minor tujuh mana ya C tujuh ya fa oh F nya ya terus 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 Hai 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 nah itu harus cepet eminornya kayak tadi nah yang kedua sudah langsung harus begitu ya A minor pastikan A minor ya terus D minor Hai ya pasti G tujuh C mayor tujuh udah selesai kayak gitu ya sesuaikan sendiri di rumah lagu-lagunya dengan lagu masih nyanyi aja atau gantian Claire suruh nyanyi kamu yang ngiringin dia ya ya supaya ada interaksinya bagus kayak gitu oke cukup bisa siapa lagi yang belum daerah sini sudah sekarang daerah sini mau coba ayo harus dicoba kalian kalau nggak gini nggak ngerjakan PR nanti ya dengan begini kalian ada hasilnya ngikutin training ayo A minor F F ya oke E minor E ya A minor ya seperti itu ya udah bisa udah coba baguslah Ayo yang gede-gede nih Ayo dicoba kalau nggak ada hasilnya Ya boleh mau tanya dulu mayor mayor M besar itu mayor bacanya ini itu mayor tujuh mayor tujuh Oh ya di geser jadi kalau mau eh kayak broken cord begitu ya karena nantinya begini ini F awal aku pingin ini tak geser bawah ya sudah taruh di E yang sama di bawah eh 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 aku dulu punya guru ya dia tuh bisa thirdnya diambil tennya diambil kayak gini kalau main nggak oktav gini tapi jarinya dia awalnya nggak nyampe katanya dia dipaksa di stretch namanya saraf kita akan ikut nggak apa-apa awal mungkin agak sulit masih bisa bikini tapi lama-lama bisa gini loh jariku kecil-kecil loh loh serius jariku kecil-kecil nggak panjang-panjang iya tuh sama salin mungkin panjang kan salin sama sama obari kamu Ayo nggak apa-apa ya misalnya nggak harus yang digini tapi kalau mau supaya jarinya bisa lebar dipaksa oktav itu masih normal iya dicoba dulu siap iya lagi G G7 iya G7 tekan dan E minor A minor A minor iya enak-enak D minor bukan D7 D minor tuju ya iya G7 nah udah betul oh awas klik ya C itu ya terus oh telat G minor tujuhnya udah telat itu G minor tujuh bukan G7 ini nih Iya ya terus ke C7 ya sebenarnya deket gini enak loh deket C7 nya tinggal nambah ini ya F lagi nanti F7 F lagi ya 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 mungkin ini hal yang baru buat kalian kalau selama ini sudah main bisa lancar kalau cuman tiga tiga not gitu ya sekarang kalian latihan agak berat sedikit tetapi karena ngerasa nggak sih rasanya waktu main tuh kayak lebih enak gitu Iya betul ya ini manggut-manggut ya seril manggut-manggut berarti ngerasa gitu chord jesse itu enak gitu kan daripada cuman F per chord nah lebih rame waktu tambahin lagi tambah lebih rame lagi dan seterusnya ya ayo yang belum nggak apa-apa dicoba aja siapa namanya Rere Oke Rere banyak yang ikut yang di grup-grup sekarang udah lebih dari 30 orang jadi Om Maree gak inget terus ya pelan-pelan deh kalau gitu tak buat pelan tak buat pelan biar nggak bingung ya A minor ya A minor ya G ya C C ya G minor 7 ya C7 E minor 7 E minor dulu langsung ke tujuhnya E7 nah ini pasti E7 jadi E minor 7 kan tadi begini tinggal naikin lagi jadi mayor lagi betul A minor pasti A minornya ya ya udah yang dua ayo F langsung katanya aku udah bisa Eva ayo tunjukkan O apa G O C aja ayo ini ke masih C kemarin katanya udah sudah close tapi udah close position ya oke ada perkembangan lah ya coba latihan close position apa-apa yang main ini ya siap eh sorry F kan langsung ke F nih ya ya siap ya Om Maree sama memperhatikan situ G minor G minor G minor 7 ya C7 C7 bukan C minor 7 ini sering ketuker ya ya file lagi ya udah telat A minor pasti ke A minor kalau dari E ke A minor yakinlah 90% A minor nah itu mau dibahas langkah nanti G7 abis D minor A7 oh sudah belum D minor tadi oh D minor oh sudah selesai tadi iya hahaha lagi G ya udah selesai G ya C ya hahaha maksudnya satu tangan dulu deh, ayo wes, bebannya dikurangi, nawar ya ayo, eh sorry iya A minor iya D minor ini masih root G7 C sorry G minor 7 G minor 7, bukan G7, minor itu Mi nya diturunkan nah C7 iya F lagi E minor E minor E7 A minor iya G7 iya wes, selesai ya Sarlene gak usah praktek, Sarlene pinter udah gak usah oke ya, paham ya wes ya ini baru C loh kalian ya, gak ada yang berani F sama sekali kelin coba berusaha ngikutin ya ngerti atau enggak ngerti ya, nanti di rumah kamu harus latih ya, kamu harus ikut praktek supaya ada hasilnya oke, iya bagaimana yang main gitar coba Om Yulis disorot itu yang main gitar sebentar, ayo kalian kembali ke tempatnya kembali ke tempatnya coba yang main gitar bagaimana ini udah ngerti oh masih belajar oh piano ada yang belum dicoba siapa enggak ada kelin gak berani enggak sudah semua kok ya kalian sudah standarnya udah belajar mayor tujuhnya sudah tadi kan mayor belum mayor tujuh om kasih singkat sebentar kasih singkat sebentar pinjam sebentar sini ya jadi kalian kemarin waktu gitar itu kan diajarin misalnya vip string gini ya kalian harus tahu mana sih note sol ini sol ini mi ini do rumusnya mayor tujuh kan si nya ada jadi akhirnya bentuknya yang begini itu jadi begini loh gampang toh tinggal geser satu note ini C C mayor tujuh C tujuh tinggal lepas mayor tujuhnya loh enak tinggal turun setengah-setengah nah minor tujuh tinggal ini diturunkan setengah loh nah jadi C minor tujuh lah ini yang vip string jadi latihan gini tangannya supaya cepet tujuh ya ini tinggal diturunkan setengah jadi minor kan minor kan begini tujuhnya itu leh do si leh jadi dilepas lubang tengahnya kalian kalau mau kayak gini pergi ke mbah bukan mbah dukun mbah google itu ada tinggal kalian ketik aja ya misalnya aku pengen tahu C mayor tujuh chord ketik chord pakai bahasa Inggris C H O R D chord C mayor tujuh keluar tuh diagramnya kalian ketik yang image pilih yang image gambar jangan yang all yang gambar aja langsung tutup poin disana ada gambarnya tinggal kalian praktek bentuknya sama dengan yang diajarin omari karena omari nggak mau neko-neko asa yang standar dulu paham? ya? tolong jangan bingung lagi omari mau maju ke pelajaran berikutnya ini sudah jam sepuluh lebih omari harus bahas yang waktu Tuhan sekarang kalian sudah selesai prakteknya kalian Jabri sama siapa? Hans minta nomornya Hans tolong dibantu C mayor tujuh yang flip string misalnya gitu biar Hans foto tangannya atau bagaimana Hans jadi asistennya omari itu kita ya? ayo kita konsentrasi kesini sekarang semuanya sudah sudah gitarnya boleh maksudnya lihatnya kesini ke omari sekarang ya om yulis mungkin anak ini perlu dishooting sebentar gini biar tahu ini pesertanya nanti kita masukkan ke ini YouTube-nya biar nah gitu dong kasih salam ke semua nanti disebar ke semua GTI loh karena om Mali sudah kasih lampu hijau boleh di-share ke semua GTI cabang mau yang-mau yang di Australia juga silahkan ya supaya memberkati sekali dibikin training di pusat biar cabang-cabang juga ikut belajar ya nanti maju semua barengan nah ini yang gitar oke ya sambil jalan sekarang om Mali inget nggak kemarin om Mali yang bicara tentang circle of faith yang selalu om Mali ngomong yakinlah habis ini ini akutnya yakinlah habis ini ini itu perjalanan 5 ke 1 atau circle of faith ya kayak tadi contohnya habis E pasti ke A A minor atau A pasti 90% tapi karena om Mali kemarin kan sudah kasih penjelasan karena sekarang mulai banyak penyimpangan teori karena lagu kalau diciptakan dari E selalu ke A minor juga bikin bosen loh karena sudah banyak sekali yang sudah mencipta dengan urutan akord atau chord progression seperti itu makanya nanti pasti ada penyimpangan-penyimpangan tetapi kali ini Om Mali mau bahas di kerangka yang normal dulu termasuk salah satu lagu yang cukup terkenal kalian tahu lagu ini ya waktu Tuhan pasti yang terbaik ya kan itu akordnya ya ini ya sekarang Om Mali tulis akordnya sekarang kita nanti mainkan nada dasar tiga ya kalian harus main C F dan G udah minggu depan sudah harus bisa apakah dengan akord jesi ya Om Mali selalu challenge dengan akord jesi aja nah akord biasa ya sudah sudah kalian dianggap sudah menguasai supaya terbiasa main agak advance sedikit belum terlalu berat kok jesi itu belum ya kalian kalau udah membiasakan nanti biar telinganya kenal ya yang basic dulu nanti naik lagi kalau ditambahin selipan-selipan yang agak advance lagi kalian mulai bisa apa gampang menghandle nya karena sudah terbiasa dengan empat note barengan nanti tiba-tiba ada lima note yang diselipkan aduh tambah rumit kalau nggak dimulai dari sekarang kita analisa akordnya lihat ya waktu Tuhan itu masuk kedua kan waktu Tuhan pasti itu masuk di solnya walaupun on nah nanti ini Om Mali juga ada sedikit tambahan kalau dalam penulisan akord ketika di aransemen di bassnya walaupun akordnya misalnya begini ya terus dikasih slash nah ini berarti bassnya di C nya jadi kalau Om Mali boleh pinjem gitarnya sedikit Om Mali mau contohin aja misalnya Om Mali main di G ketika nah ini bassnya di C nya seharusnya kan D kan bassnya di D jadi pemain bassnya nanti supaya apa deket mau ke La sering terjadi begitu untuk aransemen terus turun ke sol bassnya walaupun tetap chordnya di La minor mau ke Fa perjalanannya turun-turun terus loh menarik nah ini E minor tapi bassnya di D misalnya dikasih Fa misalnya harusnya ke Re G karena Om Mali mau menjelaskan circle of hip ini tadi ngaransemen itu loh tadi ngaransemen bassnya itu supaya G juga bisa bassnya di Mi nah ini misalnya nah tetap G tapi ngerti ya wah enak ini gitar ini ya gitar Mini jadi Om Mali kan biasanya kali contoh gini-gini agak sulit ini enak ini kecil thank you ya jadi sekarang Om Mali ini enggak dibahas dulu ya aransemennya yang kayak misalnya aslinya ada bassnya di Singa Om Mali gak mau menyebukkan kalian dulu dengan hal seperti ini nanti kalau kita sudah di aransemen salah satu aransemen itu tidak selalu mengganti akordnya tidak tapi kadang-kadang pemain bass itu bisa ngasih aransemen ya jadi ada satu lagu akordnya di sudah puter tiga kunci akord tapi bassnya tetap ada ada do terus chordnya sudah diva dia tetap di do sudah pindah ke sol dia tetap di do ada itu nanti kalau sudah bicara aransemen itu macam-macam caranya supaya menarik lagu itu kalau sudah dikasih baju yang baru enak gak bosen gitu oke pasti yang terbaik ya Pak Tuhan pasti yang terbaik nah nanti ada selipan sesuai dengan aslinya nana kadang walau nah disini nih walau kadang tak mudah dimengerti nah lewati cobaan nah disini ada on juga bisa ya tapi Omari kasih yang teges aja dulu ku tetap mana tadi ini ini ada dua pilihan ya boleh kasih sus bukan kue sus bukan kasih sus terus Omari mau meselipkan sekarang sus atau misalnya ini bahas chord ya jadi Omari harus agak luas sedikit kalian catat deh eh sebenernya gak usah dicatat kalian kalau buka mana mana tadi yang dicetak Omari itu udah kasih lengkap loh mana tadi yang udah dicetak mana 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 kalian nanti harus buka di rumah atau yang sudah dicetak ya Omari sudah buatkan buat kalian itu rumus akord mana rumus akord mana rumus akord sudah lengkap kalian dikasih nih rumus akord ya rumus akordnya disini ada sus cari itu susnya disini ada dua tapi Omari yang bahas adalah sus yang ada empatnya sasfor bukan sastu ya kalian sudah buka ini gak rumus akord ayo kalian harus rajin-rajin dikirimi kok gak dicetak kan tugas oh iya orang tua kemarin awal training kan sudah dikumpulkan setiap minggu Omari kalau kasih bahan yang baru pasti ada file yang harus dicetak ya tolong itu diperhatikan supaya kalian Omari ngomong gini tuh kalian bisa langsung buka sudah ketemu sasfor rumus akordnya disana apa akordnya do fa sol jadi ini kalau mau di challenge sekarang Omari kasih sas disini ya mana tadi ya lewati cobaan ku tetap ini sas dulu ku tetap percaya nah ini waktu Tuhan pasti nah sekarang kalau gitu Omari nambahin pakai sas deh kalian lihat terbiasa soalnya dikasih sas yang disini ya pasti yang terbaik selesai nah ya wah yang gitar tambah pusing ya kalau gak mau belajar yang dari awal basic ya tambah pusing saya ditambah satu chord lagi tolong kalian jangan membuang waktu ya yang suka mainan game yang suka main HP tiktokan kata Om Yusuf dikurangi deh dialokasikan waktunya untuk main musik di rumah kalau ketambahan gini kalian kalau gak mau ini dia akan waktu tambahan pasti makin jauh nanti ya kenapa sih Omari kok kasih buahnya gini kalau sudah aransemen itu kan jalannya macam-macam susnya mana sasnya ya orang-orang Indonesia bilang sus cesus nah itu sesuarnya banyak lagu yang kayak gini ya ini D nya misalnya nah kita aplikasikan di lagu ini main G yang sus tadi ya yang nah 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 notnya lu mendukung itu kan sus kalau langsung dikasih D biasa enggak enak karena notnya itu minta sus waktu Tuhan itu pasti itu notnya di dunia pasti lo itu kan D nya pasti D kan harus ada susnya enggak bisa dipaksa D biasa begini abrakan pasti yang eh pasti yang terbaik suaranya itu mendukung eh sorry lah nah notnya begitu ya mulai mainan sus sekarang berarti kalian sudah empat mayor tujuh tujuh minor tujuh dan sus four ya sus4 sus9 nya belum ya sus9 sus9 itu tinggal ditambahin re nya mi nya dihilangkan itu ada rumusnya semua disitu ya jadi orang kalau main D sus4 eh sus9 tinggal dilepas jadi re ini namanya sus9 paham ya enggak nanti akan paham dengan sendirinya kalau kalian belajar lihat sekarang kita analisa ini kan Om Mari topiknya hari ini membahas yang circle of faith jadi selain circle of faith Om Mari juga oke gini ya mumpung ini belum dihapus nah circle of faith itu contohnya begini supaya kalian mengerti yang mana yang dimaksud circle of faith ya contoh ya ini la menuju ke re ini circle of faith ini juga circle of faith ya yang di lingkarin Om Mari ini circle of faith ini circle of faith ini circle of faith lagi ini circle of faith lihat rangkaian akut yang seperti ini itu sering terjadi di dalam orang menciptakan lagu Om Mari berani ngomong itu 90% kalian pasti hampir ketemu model seperti ini di tiap lagu walaupun enggak seluruh bagian lagu itu tidak ya karena ini Om Mari bicara tentang chord pop dan jazz kurang lebih sama dia memakai teori itu ya latihannya kalau jazz seperti itu biasanya 251 ada yang ngomong begitu ya 251 nanti chordnya dibuat macam-macam improvisasi juga latihannya 251 jadi enak RPG latihannya 251 ya itu kalau dilatih di semua kunci kalian bisa expert disana nanti lihat sekarang bagaimana sih menjelaskan circle of faith loh kok bisa sih ini 5 kalian kembali ke bagannya tangan ada makanya tangan ada itu penting berkali-kali Om Mari itu mengingatkan hafalin tangan ada itu hafalin itu kan bukan berarti begini misalnya habis G itu A A itu B ya itu abjad ngafalin abjad yang lebih penting dari itu adalah kalian tahu bahwa misalnya orang main G solnya itu apa re nya apa itu lebih maju lagi menghafalkannya oh re nya itu A bisa A minor bisa A mayor kalau main G ya itu 5 nya apa kalau orang main G solnya nah nah kemarin Om Mari kan sudah ngomong circle of faith itu ada yang menyebut buku lain itu menyebut circle of fourth tergantung dari mana ngelihatnya titiknya ini loh contoh G ya G mau ke C ya G mau ke C ya kotnya ini circle of faith soalnya kalau yang disebut circle of faith itu 5 menuju 1 kalau memposisikan G ini jadi solnya atau 5 C itu kan do nya loh kok bisa eh kembali lagi ke tangan ada ya kalau solnya itu nah ini sol G do nya apa ya C do nya jadi itu 5 menuju 1 itu namanya circle of faith dibalik sekarang nama yang lain padahal sama pengertiannya yaitu circle of fourth jadi kalau ini dianggap sebagai do nya ganti ya ganti warna aja ya biar kalian gak bingung ini yang disebut dengan circle of faith ya ini circle of faith yang bawahnya ini circle of fourth ya circle of fourth nah ini misalnya yaitu jika G nya dianggap do fa nya apa C gitu loh ya jadi ini menuju ke sini ini yang disebut circle of fourth apakah betul G itu do fa nya fa nya itu C ya kembali karena ada dasar G kalau misalnya G nya itu do do fa nya adalah C sama kan kalau om hari ngomong G nya itu 5 tapi dari tangan ada ini ya G menuju ke C loh sama hasilnya G tetap ke C ini walaupun ada dasar G G menuju ke C itu circle of fourth ini menuju ke sini circle of faith hanya nama jangan jingung jangan bingung nanti kalian bingung masalah ini pokoknya kalau gitar kemarin sudah dicontohin di video kedua kemarin kalau ini do nya bawahnya ini pasti fa nya kecuali yang di senar ke dua dengan yang ketiga itu beda ya satu dan dua eh dua dan tiga senar kedua jadi yang paling bawah paling bawah itu senar pertama senar atasnya itu dua senar atasnya lagi tiga itu karena kalau nyetem gitar kan gak urut gini di satu titik ya tau pasti yang di senar itu kan turun sedikit nah itu loh yang beda kalau gitar tetapi kalau di tangan adanya keyboard kalian latihan sendiri pakai ini aja udah gini loh caranya misalnya gini ya kalian kalau kalau pingin konsepnya satu aja dia kalau gitu wis kalian daripada bingung-bingung wis aku tak gini aja circle of faith aja yang tak pakai istilahnya ya sudah gak apa-apa hasilnya sama ya daripada bingung harus dari dua sisi ngeliatnya sudah ngeliat dari satu sisi saja yaitu circle of faith sekarang ditanya Omri ya gak ada disini misalnya kalau ditulis gampang dulu ya kalau misalnya A A nya itu dianggap 5 atau sol do nya A itu apa kalian caranya begini aja A A itu kan not kelimanya menuju ke do itu tinggal butuh berapa not sol ke do berapa 4 jadi tinggal misalnya dari g ini nah kan 4 kali g nah kalian tinggal tulis sisanya 3 A B C D loh berarti kalau habis A itu ke D akordnya gampang tuh ayo kita quiz sekarang kalau dari E darlin kalau dari E harus menuju kemana ayo dihitung abjab tadi loh habis E apa A kayak gitu loh biar cepat itu metode aja ya supaya menggampangkan kalian cuman kalian harus hati-hati karena kalau gak hafal tangan ada bisa terjadi salah harusnya misalnya ada sharp nya ada flat nya salah contohnya F nah Saren F F itu sol nya do nya apa kalau F itu jadi sol do nya abjab nya apa abjab yang ditanya gitu itu abjab nya apa loh kok do apa abjab ABCD itu loh namanya abjab itu ABCD bukan numerical bukan angka apa kamu tinggal dengarkan ini F ya F kamu naik abjab nya dari F G habis G apa A gak ada H musik itu gak ada H jadi A lagi habis A apa harusnya F nya kan kalau ngomong dengan metode nyomari kan B loh tapi salah kan kenapa kau salah karena jarak nada tadi loh jadi dia tidak boleh misalnya F F nya apa atau F jadi apa jadi sol F jadi sol sol la si do nah harusnya kan ininya jadi B flat bukan B gitu loh maksudnya karena menyesuaikan jarak nada la ke si si ke do itu kan setengah jadi harus di adjust disana di koreksi makanya apa tangga nada itu penting kalau gak apa tangga nada pasti keliru paham gak bener loh ya jadi kalau F itu jadi sol cari do nya pasti best tapi ngomongnya dengan gampang kan gini dulu F G A B oh karena B ini kalau di tangga nada best itu kan gak ada dia jadi best sol itu kalau di tangga nada best F itu kalau jadi tangga nada best dia sol nya bukan do nya loh ya kalau tangga nada F dia do tapi kalau kita kan ngomongnya dari sol menuju ke do jadi kan nyari nada dasarnya kalau F itu sol berarti kan sol la si do kan gitu kan harusnya ya gak ya itu tolong dihafalkan kalau perlu kalian itu buka di google itu kalau mau 12 kunci ada semua 12 kunci atau 12 major skill yang ada alfabetnya kalian ketik ada itu lengkap dari C C crash D D crash ini nama lainnya sorry nama lainnya kan E flat dan sebagainya ini skakful di bass terlalu panjang 12 key itu nanti urut C D E F G A B C crash tinggal nanti D nya dikasih crash E nya juga dikasih crash bukan F nulisnya gak boleh tetap kalian kalau bikin tangan ada harus urut dulu abjadnya ditulisnya C D E F G nanti perkara kayak gini ada orang menganggak D E ini gini om ini ini C crash supaya jaraknya satu ini kan harus dikasih gini ini kan sama dengan F om iya sama dengan F sebetulnya tapi gak boleh ditulis F gitu gak boleh kenapa nanti adjustmentnya disini makanya tangan adanya C crash itu paling banyak C crash B nya jadi ini C crash semua crash nya semua ya karena dia menyesuaikan B nya kan nanti jadi C makanya disebut 1 2 3 4 5 6 7 7 sharp ini teori APRSM juga pakai ini sarin gini gini tak ingetin itu grid 5 ada ya loh berarti iya karena ini sesuaikan F nya gak ada lagi jadi F crash tangan adanya C crash kalau main Dore mi di piano hitam semua kepake semua kepake oh mari cuman ngecek sekarang perhatikan ini kalau kita main di kerangka C misalnya tiga itu apa as menjawab tiga itu apa E jadi bisa dipastikan kalau itu E kalian siap siap aja telinga kalian feeling kalian diarahkan untuk menuju ke A atau A minor itu circle of itu bikin lagu itu orang kalau mengarang lagu biasanya dia mengerti circle of jadi dia mengarang lagu ah habis akor E ini mau kita kasih A minor ini yang umum enak lagu ini kalau dimain kan jadi enak E menuju A minor habis A minor ini juga circle of fifth kelewatan om hari cuman karena nulisnya disini ini menuju ke sini juga circle of fifth ini menuju ke sini circle of fifth lagi karena dari A minor dia akan lari ke D minor makanya dari awal om hari bilang C A minor D minor ke G itu circle of fifth balik ke C lagi itu circle of fifth yaitu pelajarannya ini habis ini dikaitkan lagi sama om mari mengingatkan lagi karena kemarin om mari yang jalan-jalan sampai ke kapal selam itu loh ada hubungannya nanti ke situ masih ingat yang om mari citar kapal selam delta pelasa atau surabaya pelasa nyantol di mandiri living atau nyantol di grand eh apa namanya garden palace kok grand city grand city di sana keluar lagi overton atau modulasi ke grand city enggak ya om mari om mari kemarin kasih contohnya dekat-dekat karena mau pulang ke taman simpang ini kalau di grouping seperti itu itulah jadilah teori yang kemarin om mari cerita tentang chord progression itu ya kita koleksi lagi nih sambil mengingatkan kalian lagi apa yang disebut dengan tonic kemarin masih ingat gak akord apa yang ada di keluarga tonic ayo siapa yang ingat kalau kalian gak nyatet kalian ngantuk pas training ya gak ingat apa ada loh itu dicetakkan om mari maksudnya di share di grup juga ayo mana ayo lupa ayo mana siren ya siapa keren mana keren kamu nyetak ya atau yang yang ketinggalan oh 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 ada yang tinggalan kan om mari tadi sudah lihat kok chord function sudah nyetak eh anggut-anggut jaslin kemarin gak nyetak sekarang udah dicetain mama semua iya harus cross cross check tiap minggu di BA group tonic kalau orang main C tonic itu semacam kayak pulang ke rumah kalau orang main C berarti yang rasanya kita sudah pulang ke rumah lagi itu C E minor dan A minor itu kalau kita mau seolah-olah pulang ke taman simpang lagi setelah jalan-jalan ke subdominan jalan-jalan ke subdominan itu apa akornya kalau main C F dan D minor setelah pulang capek ketujuannya tadi kita ngetem dulu berhenti sejenak untuk siap-siap pulang ya karena capek jalan-jalan di mall ke living mandiri itu atau ke garden palace itu yang disebut dengan dominan kecenderungannya biasanya begitu habis capek ngetem pulang simple Omari menjelaskan dengan cara yang gampang kalau mau dikoreksi lagi dengan penjelasan yang roi bet mi minor itu fungsinya di harmoni itu teori harmoni bukunya tebal-tebal ya terlalu sulit untuk dipahami untuk awam yes Omari bikinkan caranya Omari untuk menjelaskan ke murid caranya kayak gini udah paling gampang ya jadi kalau nanti ada penyimpangan jangan kaget loh katanya Omari dari E minor harus ke A minor belum tentu 10% tapi sedikit lah sekarang ini belum banyak nanti kalau Han sudah 10 tahun lagi lebih tua mungkin dia menciptakan lagu yang gak ngikutin ini boleh gak disalahin orang enggak musik itu berkembang terus ya gak baku lagi nanti yang Omari pernah cerita itu ada orang sudah namanya Cecil Taylor Cecil Taylor ini giantnya di jazz dunia jazz piano dia dia sekarang bikin sekolah free jazz simbol-simbolnya itu gak not lagi ya gak not kayak gini lagi ya jadi bisa aja bisa aja begini kayak ledakan begini ya boom gitu Omari ngikutin youtube-nya karena Omari penasaran gurunya Omari pernah ngomong kamu gak usah ngikutin Cecil Taylor kamu gak suruh ngerekam Cecil Taylor katanya gitu dulu kan disuruh ngopi CD-nya Om Bupi Jan itu gak perlu itu itu apa kok piano merusak dia main piano itu sampai dipukul-pukul sama kaki apa pianonya jadi dududududududuk aneh-aneh muridnya banyak ada mungkin gak banyak tapi ada horn section brush section orang yang main trompet sexo pun tuh ikut-ikutan dia kayak gitu itu kalau kalian buka di youtube namanya ini Cecil Taylor tapi Omari terus ngikutin sejarahnya dia oh dia itu sudah main jazz normal kayak Omari belajar jazz yang standard standard jazz normal dan dia sudah melampaui era itu terus dia sudah menggeluti jazz ini sampai semua genre sudah dihabisin sama dia itu kelihatannya kayak orang sudah bosan apa musik kok gini aja dia ingin keluar dari arus besar manusia dia bikin dunia lain di musik kalian ketik ini kalian ketawa sendiri omongannya Omari terbukti kalau main itu kayak orang ngawur tetapi enggak kalau itu orang yang belum bisa main musik sebelumnya Omari percaya itu ngawur betul enggak ya karena dia enggak bisa main musik chord aja enggak ngerti mungkin di pokok-pokok sembarangan kayak gitu tetapi ini orang sudah melalui kayak kita normal bahkan levelnya sudah giant di jazz itu udah epat giant itu apa raksasa kemarin suka monster atau sekarang istilahnya monster monsternya jazz dia dia bikin begini tapi kalian enggak lompat begini dulu kalian harus circle of faith dulu C minor semua lagu di dalam kerangka ini kalian sudah catat PR-nya ini ya kalau perlu nanti Omari tulis tolong di foto ya ini ke Omari nanti tuliskan wah kalian dimanja kalau disuruh nulis Omari kalian dimanja gak usah kalian harus nyatat sendiri nanti dikit-dikit Omari harus bikinkan gini Omari edit video kalian itu yang 2 jam itu aduh lama loh 2 jam mana yang ketawa yang belakang jodhan ketawa nambah ini ini motong ini yang gak perlu dikeluarkan di situ ya gak perlu di potong Omari itu mele'i satu-satu ini bagian ini bagian ini gak penting potong akhirnya yang 2 jam jadi 1,5 jam gak lebih lah 1,40 jam 1 jam 40 menit gak sampai 2 jam kok 40 menit sih 120 ya 2 jam salah ngomong tapi kok kemarin keluar 1,4,6 ya kalau gak salah kok kok anak ada kayak potongan ini ini tak manjukan gitu ditambahkan ya paham paham disini ya circle of head tugas kalian nyatet ini kalian minggu depan main CFG dengan court Jesse wih gak pake ditawar ini PRnya tak tulis disini diulangnya Omari ya harus a court Jesse courtnya harus Jesse court Jesse wih ini dicatet dipoto boleh dicatet boleh kalau mau kalian mau mendekat disini foto boleh lah nanti setelah training kalian foto lagi supaya jelas PRnya nanti Omari kasih di minggu ini Omari akan kasih tugas tak kasih lagu ini tolong kalian mulai memasang akordnya sendiri oh akordnya ini kalau main tak carikan nada dasar yang gampang misalnya ada C atau F salah satu lagunya tak pilihkan tolong kalian kasih akord ya kita mau buktikan di lagu tersebut apakah ada perjalanan circle of faithnya ngerti ya tujuannya ya jadi begitu nanti di PRnya dalam minggu ini selain menyanyikan lagu ini praktek lagi Omari kalau court harus banyak praktek nih untuk memastikan kuat kalian ngerti kita akan pindah ke topik berikutnya Omari lebih gampang kalau kalian gak ngerti di akord sulit bicarakan isinya akord tolong dihafalkan juga hafalkan itu begini misalnya ini mau dari sekarang ya kalian mesti latih lagi kalau orang main do isinya apa notenya dalam ada dalamnya ini sekarang ada dalamnya dalam konteks nada dasar lagu ini selalu Omari ulangi karena ini hubungannya dengan orkestrasi yang persis kalau kita bahas kemarin partitur paduan suara padus kalian kan disuguin rangkaian note yang disejajarkan begini disusun ke atas di stack ke atas begini itu menunjukkan isi akord orkestrasi kalau kalian gak mengerti isi akord ya gak bisa masih orkestrasi yang enak gak bisa Omari akan sering kasih-kasih quiz yang gampang dulu do isinya apa dalam konteks nada dasar lagu do ayo do misol re minor ini Omari kalau bilang not lagu kalian jangan nyebut abjad ini lho re fa la intervalnya lompat mi minor mi sol si fa itu hafalin isinya kenapa kalian nanti kalau bikin orkestrasi lagu ini misalnya tahu akordnya di a minor kalian bisa main-mainkan variasinya di isinya a minor yaitu ladomi ini kita dalam konteks lagu kalau bikin akord harus minor rumusnya do ri sol itu minor lho kan bingung lagi kan selalu Omari kalian bisa memisahkan kalau teori chord dilihat dari nada dasar nama chord misalnya bikin a minor ya dilihatnya dari tangga nada a bukan tangga nada c bukan kalau bikin loh ya kalau bikin bikin chord a minor berarti nanti cari do mi sol dari a tangga nada a do nya itu a mi nya itu c kres sol nya itu e tapi kalau kalau disuruh menjelaskan di lagu waktu chord a minor note nya apa yang cocok la do mi loh itu loh beda ya sampai disini ini ngerti gak ini Omari yang paling takut kalian itu gak ngerti ini ngerti gak nah kan gak berani gini gak berani karena gak yakin gitu yang piano ngerti gak yang belakang ngerti yang tengah ini kayaknya gak ngerti ngerti gak satu serial yang ngerti yang lain kayaknya bingung kan waktu kalian main lagu ini misalnya ya ada 15 menit lumayan ya kalian boleh ke tempatnya sini deh sebentar lagi ayo ayo kesini biar gak bingung lagi sini 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 termasuk gitar sama jangan jelas kayaknya di piano aja ayo lagi lagi ini mumpung kita saya Omari takutnya ini lho kalau masuk orkestrasi kalian bingung lagi gara-gara ini terus mundur lagi Omari tidak mau omari ya ini ya misalnya kita main di C aja Omari misalnya di C ya nah tangan ada C diorimi fasolnya udah jelas Dilan agak mundur dikit nah yang C-C nya biar gak menutupin ini biar kelihatan ya waktu Omari minta misalnya kalian tolong kalian bikin G minor karena di C ini nanti kayak tadi itu ada lagunya ada G minornya kan yang Yesus bersertaku tadi ada G minor ya kan kalau kita menganalisa cara misalnya kalian gak ngerti loh G minor itu cara bikinnya bagaimana ya rumusnya akord itu selalu dilihat dari nada dasar masing-masing misalnya G kalian tahu G tangga nadanya G kan begini ya jadi kalau bikin mayornya kan do mi sol minornya do ri sol ini kan ngomongnya do tetapi kalau main lagu yang nada dasarnya C ini apakah disebut do bukan disebut apa ini sol makanya akord G itu cocok ketika lagunya waktu kita mainkan di C itu notnya ada solnya ada C-nya ada R-nya orkestrasinya nanti bisa ke situ misalnya ini bisa omar dibikin orkestrasi gini pijakan-pijakan note-note di di seputar G yaitu tadi ini lebih cocok dibuat orkestrasinya nah karena omari bermain-main di isinya tiga yang utama ini tadi cuma tambahan buat passing note kesini ini tambahan buat passing note kesini nah ini apakah omari ngomongnya oh nanti kasih note-nya itu sol mi do bukan itulah kalau bikin akord kita main C ya harus pakai nada dasar C note-nya namanya juga berubah tapi kita tahu sebetulnya kalau di G ini kan do-nya ini mi-nya ini sol-nya tapi kalau di nada dasar C ini kan namanya jadi sol si re bukan do-mi-sol domi-sol itu ini kalau pakai nada dasar lagu rumusnya C do-mi-sol sudah betul kenapa karena dia main di nada dasar C kalau om mari main di nada dasar F ini apanya loh tadi hampir keliru lah Vivi ngomong lah awalnya enggak ada yang ngomong lah enggak sudah betul ini mi-nya kalau nada dasar F ini mi-nya F nya makanya di sini circle over tadi kan begitu do ke fa makanya F ke base bukan F ke B seren ya karena ini do re mi fa circle of fifth circle of fourth menuju fa nya kalau fifth ini sol nya sol la si do sama ya sama ya nanti tolong kalian jangan bingung lagi lah masalah ini karena makanya tadi kan ditanya kalau orang main C terus notnya ada sol si mi itu kira-kira akordnya apa sol si mi apa ya ya yang keras gak apa-apa apa apa E minor yang betul boli di bolak-balik sol si mi si mi sol sama aja loh katanya tadi rumusnya kalau minor do ri sol itu kan kalau membentuk akord E berarti dari tangan adanya E jadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do do mi sol mayor nya do ri sol minor nya itu kalau bikin akordnya tapi kalau sudah dimasukkan di lagu notenya ya nyesuaikan dengan nada dasarnya E minor itu kalau di C dilihatnya dari C isinya kan mi sol si paham ya jangan bingung lagi loh ini gak boleh bingung karena nanti kalau menjelaskan orkestrasi kalian gak ngerti ini sulit ini hubungannya gak sama aransumen nanti kenapa sih kok waktu note waktu main nada dasar C tiba-tiba ada note ini berarti Omari butuh bukan E minor fales E minor kita butuh E lagu itu tadi ada A sekarang sus sus g-nya sus baru ke G7 nanti nanti kalian waktu main lagu ini kalian tolong ya yang tadi hari ini itu belajarnya mungkin dengan metode kayak tadi serial dibantu tangan kanan untuk satu akord jangan dulu ya boleh kamu ini gak salahkan tapi boleh tapi kalian coba belajarlah sama dulu C mayor 7 tapi kalian coba berusaha belajar close position jangan selalu root jangan ya belajar close position sekarang supaya efektif dan mulai menghafal banyak balikan atau inversion karena kalau sudah isinya 4 berarti ada root dan ada 3 inversion disana ya C mayor 7 3 balikan satunya root totalnya ada 4 model Am7 sorry pakai di RPG itu jamannya Omari masih SMP SMA itu ada satu pianist Indonesia orang Kristen juga dia bikin album mungkin di Youtube sekarang ada namanya Dora Sahirtian namanya Omari pernah beli kasetnya Omari suka mainnya itu dikasih RPG gitu gitu jadi jadi selalu di RPG gitu ya banyak loh teknik main piano ya jadi kalian bisa dapat ilmu kalau mempraktekan kalau enggak mempraktekan ya enggak bisa tangannya enggak akan nurut harus praktek musik itu banyak praktisnya latihan makanya satu hari usahakan tiap hari itu main alat musiknya dengan materi yang udah dikasih Omari kalian harus ulang-ulang tuh CFG C tadi sudah bisa bagaimana main G main kita itu ada sus 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 lagi paham ya mulai loh ya praktek sus kesulitan kelihatan enggak dilatih tiap hari enggak akan cepat kayak Omari main itu baru G F berarti nanti ada sus nya A ada sus nya C dilatih di rumah ini sering loh dipakai sus ini kalau istrinya Omari suka bikin sus buat anak-anak yang beda yang itu diisi coklat oh ini jagonya sekarang kuliner sekolah kamu sekolah kuliner sekarang oh wantesan kamu belajar di Bogasari sekarang omari dapat bocoran dari Tanta suka ngikutin IG IG itu peluang gede kuliner itu itu sus 9 ini sus 9 lagi enak sus sus 9 tahu semua sus 9 sus 4 bisa tahu pemakainya jadi enak dan itu mesin-mesin sekarang begitu kalau kalian tidak mengikuti ini ya sudah kalian jadi kayak kolot begitu ketinggalan zaman out of date katanya tidak up to date jadi kalian harus dikasih yang baru praktekkan di rumah Kelin kamu mungkin baru dua kali datang minggu lalu tidak datang iya Umar itu tanya apa cari kamu boleh ikutin video-video yang dikirim Umar Ria di link itu kan kamu gak ikut waktu itu ikutin aja yang teliti gitu ya dari awal ikutin sampai habis yang kedua ikutin karena penjelasannya lengkap di sana ketika bahas note angka ya kita main note angka terus loh ya di sini gak akan diajarkan note balok ya itu di sekolah musik formal kita enggak kita untuk di gereja pakai itu pakai note angka untuk aransemen ya paduan suara pakai note angka aransemen musik pun nanti termasuk ada hit-hit yang pernah Omari bilang nanti kita tulis dalam note angka ya kita nanti ujungnya nanti nanti ya ketika sudah mulai mendekati akhir itu Omari sudah bisa bikinkan grup nanti kita fungsikan semua ada bass ada drum ada keyboard ada ini Omari bikinkan aransemen satu lagu misalnya lagu ini misalnya ini ambil contoh Omari bikinkan ada hitnya dimana akordnya apa terus ada orkestrasi yang bagaimana ya kalau perlu nanti diganti bajunya supaya kalian memainkan sesuatu yang sudah biasa di telinga agak sedikit berwarna colorful gitu sehingga kalian lebih excited untuk memainkan itu itu per group nanti tolong yang gitar ayo dipacu nanti misalnya Karen gabung sama Vipi misalnya ya terus basisnya kalau gak ada ya si apa Christy 6 bulan di Jakarta jadi ya terpaksa Omari yang ngebas dulu atau panggil dan kur terus drumernya Jeremy karena gak ada yang ikut drumnya Jeremy nanti yang main semua harus baca dengan partitur yang sama ya misalnya begitu misalnya misalnya gitu misalnya begitu diganti bajunya dikit dikit ya itu Omari nyanyi dalam konteks Omari nyanyi tapi tak isi nanti ditulis kalian bisa kompak bagus musiknya intinya begitu intinya ya kalian akan diusahkan dibentukkan grup-grup nanti di pisah ya atau ada selalu di kerja kita kan dan umum itu second keyboard nah ini akan membantu banyak diorkestrasi second keyboard jadi ada dua nanti makanya kemarin Omari minta satu lagi ada keyboard sekarang oh itu ada masih lengkap ya jadi kitaris satu basis satu keyboardnya yang dua sama drum itu grup yang normal aja kita bikin ya siap-siap loh ujungnya nanti begitu kalian sudah mulai dari sekarang disiapkan untuk bisa membaca note sehingga kalian nanti kalau dikasih partitur itu kalian bisa di rumah bisa latihan sendiri kayak tadi itu misalnya sorry misalnya tambahnya gitu di notenya jadi misalnya kita nutupnya endingnya selesai ya ini istrinya Omari keretanya tapi ini pas jam karena itu kecepatan 5 menit Omari sudah cek tadi oke ya sampai ketemu minggu depan kita tutup dulu dalam doa ya selamat menikmati